Menyampaikan beliau tidak mengerti penjelasan jasa penyelesaian yang panjang melebar, tampaknya juga tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret apa sebenarnya tigaan perbuatan-perbuatan untuk ini sampai ia harus diancam rukuman mati kan pasal 347 subsidiar 338 bukan pasal yang main-main. Sementara kami melihat memang fakta-fakta itu disusun secara ada fakta yang dihilangkan dan cukup banyak kelemahan-kelemahan yang saya pikir bisa kita kurasi dalam proses siap namun tentu kami juga tetap menghargai jasa penyelesaian yang menakutkan tugasnya dalam konteks ini meskipun nanti sesuai dengan pikir yang diberikan oleh Mereka Muda, maka nanti kami akan membaca nanti sepuluhnya. Di eksepsi kami akan jelaskan poin-poin yang akan menunjukkan bahwa ada persoalan dalam dakwa yang diharuskan cukup optimis mas eksepsinya akan diterima oleh hakim? Saya pikir bukan soal diterima atau tidak diterima ya. Yang paling penting saat ini ada hak untuk mengajukan metak keberadaan tersebut dan yang hak tersebut digunakan oleh terdakwa nanti tentu kita akan melihat bagaimana pertimbangan hakim kalau dikabulkan kalau dikabulkan tentu hakim juga punya pertimbangan kalaupun tidak dikabulkan maka persidangan akan masuk perkara pokok dan kita akan uji satu persatu waktu-waktu tersebut poin yang paling segerhana yang kami harapkan adalah kita perlu jaga dan kawal bersama persidangan itu agar betul-betul bersanda pada objektivitas dan data-data faktual bukan asumsi-asumsi bukan hipotesa-hipotesa bukan imajinasi dan karangan-karangan yang tidak dihukum oleh Bukit itu yang kita harapkan bersama kalau itu tidak kita lakukan maka kita mungkin tidak bisa mendapatkan keadilan keadilan untuk semua ya apa yang Bu Putri tidak menerti atau kekuatan yang tadi dibacakan saya kira sudah saya jawab terima kasih ya terima kasih ya jangan lupa subscribe ya sub indo by broth3rmax